Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai Hachakra atau Cakra Jantung. Penjelasan dibagi menjadi enam bagian. Pertama pendahuluan, kedua pengertian Cakra dalam berbagai tradisi, dan Cakra menurut para ahli, bagian ketiga Hachakra yang terdiri dari simbol dan maknanya. Bagian keempat, kontribusi Hachakra yang terbagi menjadi tujuh subtopik yaitu cinta tanpa syarat, empati dan kepedulian, pemahaman terhadap hubungan, penerimaan dan pengampunan, keseimbangan emosional, menghubungkan diri dengan yang lebih besar, dan praktik spiritual. Bagian kelima adalah Hachakra dalam kehidupan sosial. Terbagi menjadi delapan subtopik. Pertama empati dan kepedulian, kedua cinta dan kasih sayang, ketiga hubungan romantis dan persahabatan, keempat keseimbangan emosional, kelima pengampunan dan penerimaan, enam, keterbukaan terhadap koneksi sosial baru, ketujuh, kontribusi pada kesejahteraan bersama, delapan, mengatasi konflik dengan kasih sayang, terakhir kesimpulan. Cakra merujuk pada pusat energi atau pusat vitalitas dalam tubuh manusia. Banyak interpretasi dan pandangan mengenai Cakra, baik dari segi spiritual maupun kesehatan holistik. Cakra adalah konsep dalam sebuah tradisi, keagamaan dan kebudayaan, terutama dalam Hinduisme, Buddhisme, dan ilmi spiritual India. Cakra berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti roda atau lingkaran. Cakra dalam sistem Hindu dan Yoga, menurut mereka adalah, terdapat tujuh cakra utama, yang tersebar sepanjang tulang belakang, dari pangkal tulang ikor, hingga pucat kepala. Setiap cakra dikaitkan dengan aspek-aspek tertentu, dari kehidupan dan perkembangan spiritual. Konsep cakra seringkali dihubungkan, dengan cakra pada tubuh ilahi, seorang Buddha atau bodhisattva. Dalam tradisi Kabbala Yahudi, konsep cakra dapat ditemukan dalam bentuk sepirot, yang merupakan sepuluh titik atau cakra pada pohon kehidupan. Cakra dalam tradisi Tionghoa, dapat ditemukan dalam sistem medis tradisional Tionghoa, terutama terkait dengan konsep Ki, atau energi vital, yang mengalir melalui meridian tubuh. cakra dalam kabbalah barat, atau mistisme kristen. Terdapat kaitan antara cakra dan sepirot pada pohon kehidupan. cakra dalam kesehatan holistik. Terdapat interpretasi bahwa cakra yang menghubungkan cakra dengan kesehatan fisik, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, ahli mitologi Hindu, Wendy Doniger, menyebutkan bahwa konsep cakra dalam Hinduisme adalah simbolisme mitologis yang merujuk pada pusat energi atau kekuatan vital dalam tubuh manusia. Cakra digunakan sebagai metode untuk memahami struktur alam semesta dan keterkaitannya dengan manusia. Ahli seni dan spiritualitas India, Haris Johari, menafsirkan cakra sebagai pusat energi yang mempengaruhi kesehatan fisik dan kehidupan spiritual seseorang. Dia juga menulis tentang praktik-praktik untuk membuka dan menyelaraskan cakra. Seorang ahli agama, David Gordon, memandang cakra sebagai bagian dari tradisi yoga dan aliran-aliran spiritual di India. Dia mencatat bahwa konsep cakra telah mengalami perkembangan dan transformasi sepanjang sejarah dan terus diadaptasi oleh berbagai tradisi spiritual. seorang ahli cakra dan psikologi, Anodea Judita, menjelaskan cakra sebagai pusat energi dalam tubuh manusia yang terkait dengan dimensi fisik, emosional, dan spiritual. seorang guru yoga terkenal, suami, Sivananda, memberikan interpretasi cakra sebagai pusat energi yang berkembang seiring dengan praktik spiritual dan yoga. Dia menekankan pentingnya membersihkan dan membuka cakra untuk mencapai keseimbangan dan kebijaksanaan spiritual. Bagian ketiga, simbol Hachakra. Hachakra atau cakra jantung adalah salah satu dari tujuh cakra utama dalam tradisi keagamaan dan spiritual seperti Hindusme dan Budhisme. Ini adalah pusat energi yang dianggap terletak di wilayah dada, dekat jantung, dan memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Hachakra terletak di pusat dada, tepat di atas dada, dan di bawah leher. Dianggap terkait dengan cinta, hubungan, penerimaan diri, dan penerimaan terhadap orang lain. Dalam banyak sistem, Hachakra dikaitkan dengan warna hijau dan merah muda. Dianggap mencerminkan energi cinta dan harmoni. simbolnya seringkali berupa lingkaran dengan enam kelopak bunga dan memiliki dua segitiga bersilam. Menciptakan bentuk bintang sering sekali dikaitkan dengan simbol Sriyantra dalam konteks spiritual dan mistik Hindu. Sriyantra yantra adalah salah satu yantra atau diagram simbolis yang paling penting dan kompleks dalam tradisi tantra dan kabalah Hindu. Makna tersebut lingkaran melambangkan kesatuan, keberlanjutan, dan keberadaan tanpa awal dan akhir. Mencerminkan keberadaan Tuhan atau kekuatan ilahi yang tak terbatas dan tanpa batas. Enam kelopak bunga pada Sriyantra melambangkan enam aspek alam semesta yang sering diidentifikasikan sebagai prinsip-prinsip dasar maha putra yaitu tanah, air, api, udara, edar atau ruang dan pikiran manas. Pikiran atau manas. Dua segitiga bersilang yang saling melengkapi melambangkan penggabungan unsur feminin atau sakti dan unsur maskulin atau sifat. Menciptakan keseimbangan antara energi kreatif dan pelemusna. Bintang yang terbentuk oleh segitiga bersilang menunjukkan harmoni antara kekuatan polar yang menggambarkan kesatuan antara kehidupan dan kesadaran. Sisi segitiga mewakili tiga aspek dasar Tuhan yaitu pencipta pemelihara dan pemusnah atau Brahma Visnu dan Siwa. Pusat lingkaran atau bindu mewakili titik pusat kesadaran tertinggi sering disebut sebagai Brahman atau Satsyid Ananda atau Kebenaran Kesadaran dan Kebahagiaan Garis pengeliling yang mengelilingi seluruh struktur simbolize antara keberadaan terbatas dan tak terbatas antara manifestasi dan yang tak termanifestasikan sering lingkaran dan garis bersilang yang berulang dalam struktur yantra menunjukkan kesinambungan siklus dan keberlanjutan alam semesta sriyantra dianggap sebagai simbol keseimbangan dan keberlimpahan meditasi pada sriyantra dianggap dapat membawa keseimbangan energi memperkuat koneksi spiritual dan membawa keberuntungan sekali lagi keberuntungan dapat diperoleh melalui meditasi pada sriyantra setiap bagian dari simbol ini memiliki makna mendalam yang terkait dengan struktur alam semesta dan pencarian spiritual hat cakra dianggap sebagai pusat yang mengendalikan energi cinta empati kasih sayang dan keseimbangan emosi pemahaman dan pengembangan hat cakra diyakini dapat membawa kedamaian dan keseimbangan dalam hubungan ketidakseimbangan atau blokade pada hat cakra dapat mempengaruhi kesehatan emosional dan hubungan pemulihan hat cakra dapat dilakukan melalui berbagai praktik spiritual meditasi dan gerakan fisik seperti yoga beberapa ahli spiritual meyakini bahwa hat cakra juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik terutama organ-organ di wilayah dada seperti jantung dan paru-paru sebuah cakra yang seimbang dianggap mendukung kesehatan fisik secara keseluruhan hat cakra juga dikaitkan dengan perkembangan spiritual dan kesadaran tinggi pemahaman dan pengembangan hat cakra diakini dapat membantu seseorang dalam mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi bagian keempat kontribusi hat cakra pertama cinta tanpa sarat yaitu kemampuan memberikan cinta tanpa harapan balasan dan tanpa batasan pemahaman dan pengembangan hat cakra membuka pintu bagi pengalaman cinta yang mendalam dan tidak terbatas pada ego empati dan kepedulian terkait dengan kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan mengembangkan empati dan kepedulian seseorang dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi karena mereka dapat menyelaraskan diri dengan pengalaman dan penderitaan orang lain selanjutnya pemahaman terhadap hubungan hat cakra berperan dalam memahami dan menghargai hubungan interpersonal pemahaman yang mendalam terhadap dinamika hubungan kejujuran dan komunikasi yang sehat merupakan aspek aspek yang diyakini membawa seseorang ke tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi pemahaman hat cakra melibatkan penerimaan diri sendiri dan orang lain serta kemampuan untuk memberikan pengampunan ketika seseorang dapat melepaskan dendam dan memahami bahwa semua makhluk memiliki hak untuk belajar dan tumbuh itu menjadi langkah menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi penerimaan pengembangan hat cakra membantu menciptakan keseimbangan emosional kemampuan untuk mengelola emosi dengan kebijaksanaan dan membawa keadaan hati ke dalam keseimbangan dapat membuka pintu menuju kedamaian patin dan kesadaran yang lebih tinggi hat cakra dianggap sebagai pusat menghubungkan diri individu yang lebih besar atau dimensi spiritual pemahaman dan pengembangan hat cakra dapat membantu seseorang merasakan keterkaitannya dengan kehidupan alam semesta atau dimensi spiritual yang lebih tinggi pemahaman hat cakra terkait dengan praktik-praktik spiritual seperti meditasi cinta kasih yoga dan refleksi diri praktik-praktik ini memainkan peran penting dalam membuka dan mengembangkan energi hat cakra bagian yang terakhir sebelum masuk ke kesimpulan lalu bagaimana hat cakra dan hubungannya dengan kehidupan sosial hat cakra merupakan pusat dari empati dan kepedulian seseorang yang memiliki hat cakra yang terbuka cenderung dapat merasakan perasaan dan pengalaman orang lain dengan lebih mendalam ini dapat memperkuat ikatan emosional dalam hubungan sosial hat cakra dikaitkan dengan energi cinta tanpa sarap individu yang memiliki hat cakra yang seimbang mungkin lebih mampu memberikan dan menerima cinta terpengaruh tanpa terpengaruh oleh ego dan atau harapan balasan ini mempengaruhi dinamika hubungan sosial yang lebih positif selanjutnya hubungan romantis dan persahabatan aktifasi hat cakra dapat mempengaruhi hubungan romantis dan persahabatan seseorang yang memiliki keseimbangan dalam hat cakra cenderung membawa kehangatan kejujuran dan keintiman dalam hubungan mereka hat cakra berkontribusi pada keseimbangan emosional individu ketika cakra ini terbuka dan seimbang seseorang dapat mengelola emosi mereka dengan baik ini dapat membantu menghindari konflik berlebihan dan memperkuat keterlibatan positif dalam interaksi sosial hat cakra terkait dengan kemampuan memberikan pengampunan dan menerima orang lain sebagaimana adanya kemampuan ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan penuh kasih hat cakra yang seimbang dapat membuat seseorang lebih terbuka terhadap koneksi sosial baru orang yang memiliki keseimbangan ini mungkin lebih bersedia memperluas lingkaran sosial mereka membuka diri terhadap pengalaman baru dan menciptakan jaringan sosial yang positif seseorang yang memiliki hat cakra yang terbuka dapat merasa terhubung dengan kesejahteraan bersama mereka mereka mungkin cenderung mencari cara untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau kelompok sosial mereka untuk menciptakan perubahan yang lebih baik ketika terjadi konflik dalam interaksi sosial hat cakra yang terbuka dapat membantu individu mengatasi konflik dengan kasih sayang dan pengertian ini menciptakan ruang untuk pemahaman dan resolusi yang damai kesimpulannya adalah sebaiknya memang cakra hidup secara menyeluruh dan terawat dengan baik pada setiap orang kenyataannya adalah tidaklah terjadi demikian kesimpulannya adalah secara menyeluruh hat cakra memainkan peran kunci dalam menciptakan keseimbangan antara aspek emosional dan spiritual kehidupan manusia aktifasi dan pemeliharaan hat cakra dapat menjadi bagian dari perjalanan pengembangan pribadi dan spiritual seseorang sekian dan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.